Di percakapan itu kita tidak mendengar apakah ada alasan yang mengatakan bahwa dia menganggapi ada awan CB di depannya. Semata-mata dalam benar kita adalah untuk ekonomi level. Kalau ekonomi level, itu semuanya penerbang maunya minta di ekonomi level. Jadi Rotary Subfield itu biasanya sekitar 15% dari total field yang dibutuhkan. Tapi untuk menghemat bahan bakar, itu saya dengar sekarang di Indonesia dihilangkan jadikan nol. Minggu pagi 28 Desember 2014 adalah pekan kelabu bagi dunia penerbangan di Indonesia. Segenap penghuni negeri ini menundukan kepala atas duka kecelakaan pesawat Air Asia QZ8501 yang jatuh di perairan Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Di tengah proses evakuasi yang kini masih terus berlangsung, dan di saat segenap kekuatan negara-negara tetangga membantu proses evakuasi pesawat dan penumpang yang naas ini, tim realitas mencoba mengulas persoalan yang terjadi. Di antaranya adalah soal teka-teki perubahan jadwal penerbangan QZ8501 pada minggu akhir Desember lalu. Benarkah maskapai penerbangan Air Asia yang dikenal dengan slogan low cost carrier ini benar-benar low cost alias serba minim? Simak pengakuan pilot maskapai ini hanya kepada tim realitas. Sesuai dengan ketentuan bahwa ini adalah sebuah pelanggaran. Dia terbang tanpa rudenya dan itu sudah berlangsung dari tanggal, mestinya kan dari tanggal 26 Oktober karena itu, ya 26 Oktober karena schedule-nya. Maka dia harus segera diberikan peringatan. Atau sementara kita bekukan sampai ada evaluasi. Inilah fakta yang cukup mencengangkan yang keluar dari mulut Dirjen Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan. Entah suatu kebetulan atau ketidaksengajaan, fakta temuan dari institusi pemegang regulasi perhubungan ini sebenarnya sangat janggal. Benar-benar janggal sebab fakta ini baru ditemukan setelah pesawat berpenumpang 155 orang dan 7 awak ini menemui akhir nasibnya di sekitar perairan Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Kejanggalan dari penerbangan rute Surabaya-Singapura ini sebenarnya mulai terkuak saat terungkapnya fakta dari keluarga Ari Putro Cahyono. Keluarga Ari adalah keluarga yang selamat lantaran gagal naik QZ8501 akhir pekan Desember tahun lalu. Umur dan ajal memang sepenuhnya menjadi kuasa sangkholik. Tak satu pun dari kita manusia yang bisa membaca suratan takdir ilahi. Kenyataan ini juga lah yang dialami keluarga Ari. Mereka batal naik QZ8501 lantaran tidak membaca pemberitahuan email perubahan jadwal terbang dari pihak AirAsia. Ari membeli tiket keberangkatan untuk tujuh orang keluarganya pada 14 Agustus 2014. Ari mengaku tidak pernah dikontak pihak Mas Kapai perihal perubahan jadwal. Saya waktu itu lagi nunggu tiket pesawat, terus ada salah satu staf Angkawasapura datangin saya. Mungkin dia yang melihat saya dari pagi, saya teriak-teriak, kayak sejalan-jalan mengundang mandir, dia datang, Mas, Mas harus bersyukur, Mas dapat kado Natal terindah dari Tuhan. Apa Pak? Maksud saya, kenapa Pak? Pesawat yang Mas harusnya tumpangin, gini, saya bilang cuman Tuhan Yesus, saya cuman diem. Terus saya terus ngabarin orang tua saya gimana mau jadi berangkat. Udah, mama udah hilang nyali. Dan kita juga memang sudah hilang nyali. Berbekal data inilah tim realitas menelusuri lebih jauh tentang perubahan jadwal. Pihak maskapai AirAsia beralasan perubahan jadwal berkaitan dengan permintaan pihak Bandar Udara Canggi di Singapura. Perubahan tak lain dimaksudkan untuk menyesuaikan load aktivitas di Bandara Negeri Singa tersebut. Sesuai aturan, perubahan jadwal penerbangan harus dikoordinasikan dan dilaporkan kepada koordinator slot penerbangan. Di tanah air, kewenangan ini berada di Lembaga Indonesia Slot Koordinator atau disingkat IDSC. Perubahan jadwal diajukan oleh AirAsia Indonesia sejak 26 Oktober 2014 silam. Perubahan ini untuk menyesuaikan kondisi Bandara Destinasi di Singapura per 26 Oktober 2014 silam. Berdasarkan slot time, jadwal yang diberikan sebenarnya 7 hari penerbangan. Namun ternyata, slot yang terbuka di Bandara Singapura hanya 4 kali penerbangan dalam sepekan. Kita di dalam aturan tidak ada ketentuan untuk berapa lama, tapi kami punya kebijakan, itu tidak repetitif. Karena kalau repetitif, berulang-ulang ya. Kalau berulang-ulang, berarti dia harus kirim surat ke dirjen untuk perubahan slot. Permintaan perubahan jadwal penerbangan QZ8501 sudah berlaku sejak 26 Oktober 2014. Sesuai izin, jadwal penerbangan yang diberikan adalah Senin, Selasa, Kamis, dan Sabtu. Namun praktiknya justru terbang dengan jadwal Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu. Dari pembekuan tersebut akan dilakukan tahapan-tahapan evaluasi di mana kami, Air Asia, akan sepenuhnya bekerjasama dalam proses evaluasi tersebut. Dan karena ini sedang masuk dalam tahapan evaluasi, saya tidak akan memberikan pernyataan apapun terkait dengan pembekuan tersebut sampai nanti dikeluarkannya hasil dari evaluasi tersebut. Namun anehnya, hingga dua bulan berjalan sejak izin perubahan diberlakukan, pihak maskapai belum juga melaporkan izin deviasi jadwal tersebut. Dan yang lebih ajaib lagi, pihak otoritas Bandara Surabaya oke-oke saja dengan jadwal terbang yang melenceng dari perizinan tersebut. Aneh. Bahkan hingga Jumat pekan lalu, saat tim realitas mengkonfirmasi tentang perubahan jadwal tersebut, pihak Air Navigation Bandara Juanda menjamin semuanya sudah prosedural. Informasi yang diperoleh tim realitas, para pilot maskapai ini ternyata mengisi flight plan-nya atau rencana penerbangannya tidak setiap saat akan terbang. Sesuai-sesuai dengan jadwal, jadi tidak ada revisi di situ. Jadi, schedule yang ada di kami, itulah yang diisikan di flight plan. dia memang mengisi flight plan individual, namanya FPL, field flight plan, bukan repetitif. Repetitif itu adalah metodologi saja untuk memudahkan airline terutama, kita tidak bolak-balik ngisi, tetapi ada schedule yang tetap selama sekian hari yang ngisi sekaligus kepada briefing office, kemudian nanti briefing office memproses satu-satu, tetap juga dalam bentuk flight plan juga kita buat lagi. Jadi, itu adalah memudahkan saja airline untuk tidak terlalu banyak workload yang dilakukan. Yang agak berat di Indonesia itu, mereka harus nge-pin out sendiri, kemudian mengecek sendiri. Ya, sebenarnya di Arda Airlines ini di-profit semua, jadi load sebelum terbang itu tidak sebanyak seperti di Indonesia. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, dia harus nyakir sendiri, kemudian datang ke operasi, dia harus melakukan semuanya dengan sendiri. Habis itu kita harus ke pesawat, prepare lagi dalam waktu yang cukup singkat, 25 menit. Bahkan, para penerbang dan krunya juga harus berpacu dengan waktu untuk persiapan sebelum terbang dari bandara. Mereka harus mendiskon waktu persiapan dari 45 menit menjadi 25 menit saja. Maklum saja, setiap menit ini memang sangat berharga bagi maskapai. Makin lama pesawat parkir, makin besar juga biayanya. Ground time 25 menit itu biasa diadapkan dengan loko steril ya, karena mungkin parking fee-nya akan lebih murah. Di Arda Airlines mungkin bisa dilakukan 35 menit, bahkan 45 menit atau 40 menit. Kalau di Eresya, 25 menit dirasa banyak, terus merasa kurang ya. Karena 25 menit itu dari start awal masuk ke pesawat, kemudian pengecekan dokumen, kemudian mempersiapkan pesawat, kemudian boarding penumpang. Dengan jumlah penumpang yang segitu, saya tidak kurang 25 menit. Akhirnya yang mereka melakukan dengan sekedarnya gitu ya. Mungkin yang tadinya harus dicek, mereka cuma ngecek sekedarnya atau untuk memilih waktu 25 menit ini. Pak, sebenarnya gimana Pak? Mas, maaf, 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 maaf ya. Ubaan perikmatannya gimana Pak? Maaf, maaf, maaf ya. Dikit aja Pak, perikmatannya, Pak, please mau ya benar-benar kewajatan. Ubaan perikmatannya, Pak, please mau ya benar-benar kewajatan.